ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tv ekspor indonesia oke teman-teman semuanya pemirsa tv ekspor indonesia kembali lagi di channel kita channel tv ekspor indonesia yang memberikan informasi materi dan edukasi-edukasi seputar ekspor indonesia yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semua pemirsa tv ekspor indonesia kembali lagi kita berbincang-bincang mengenai seputar ekspor indonesia dengan narasumber yang masih sama ini bang rudy seregar jangan bosan-bosan lah pemirsa jangan bosan-bosan untuk nonton channel kita karena channel kita sangat bermanfaat untuk pelaku bisnis ekspor indonesia oke kita sampai dulu bang rudy halo bang rudy apa kabar hari ini bang rudy luar biasa tetap seperti biasa alhamdulillah allah akbar luar biasa ya semangat sekali bang rudy mungkin baru sarapan bang rudy ya bukan baru minum bang air putih bang rudy oke kita kembali di bincang-bincang kita bincang-bincang ekspor indonesia dengan tema yang sama seperti tema part 1 dan part 2 yakni kiat-kiat memulai ekspor dengan aman dan mudah kemudian research pasar research pasar ekspor dan cara mencari bayar dengan valid oke bang rudy semalam kita 2 pekan lalu kita sudah berbincang-bincang ya bang rudy ya seputar ekspor indonesia bang rudy ya sudah memberikan motivasi-motivasi ekspor kemudian beberapa materi yang telah diberikan mungkin pemirsa-pemirsa sudah ada yang menonton ya pemirsa untuk lebih memudahkan kami dan menunjang kinerja kami dalam memberikan materi-materi terbaik kami harapkan kepada pemirsa untuk selalu menonton dan me-like komen dan subscribe jangan lupa aktifkan loncengnya agar pemirsa dapat mengikuti podcast-podcast kami yang selanjutnya ya sebetul itu bang rudy supaya kita lebih bersemangat untuk memberikan materi-materi ataupun memanggil pembicara-pembicara yang lain dari berbagai macam tempat dari Indonesia terutama dari Jakarta pastinya bang rudy ya benar-benar agar ekspor di Indonesia semakin meningkat bang rudy ya ya semakin meroket ya benar-benar jadi pembicaranya juga bisa kita panggil ataupun kita minta dari ketubes Indonesia di luar negeri yang begitu banyak dan salah satu target dari ketubes Indonesia di luar negeri itu bagaimana menciptakan atau meningkatkan ekspor Indonesia benar-benar agar ada pelaku-pelaku ekspor pemula bang rudy ya yang dapat meningkatkan ekspor Indonesia begitu bang rudy ya ya sebenarnya gak ada pemula bang rudy semua harus semangat harus bisa semua ya benar-benar bang rudy oke kali ini bincang-bincang kita ada beberapa sub-bub yang harus kita bahas mungkin kali ini podcast kita podcast kita agak lama ya pemirsa ya nanti dekat ya podcast kita agak lama ya pemirsa ya ada beberapa bagian yang harus kita tanyakan lebih mendalam lagi ya dari podcast-podcast sebelumnya ya kali ini kita akan membahas mengenai flow ataupun alur bang rudy ya ya flow alur kegiatan ekspor kemudian dokumen ekspor kemudian nanti bagaimana HS code itu ada pembayaran ekspor ya pembayaran ekspor apa perlunya HS code juga ya bang rudy ya ya kemudian bagaimana spesifikasi produk yang baik untuk di ekspor kemudian nanti shipment ya shipment pengiriman ya shipment pengiriman kemudian ataupun ekspedisi itu mengenai kontainer ya bang rudy ya EMKL ya ekspedisi muatan kapal laut bang rudy ya ya betul oke 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 langsung saja kita bertanya untuk sub-bub pertama ya ini flow alur atau flow kegiatan ekspor barang mungkin bang rudy sudah mengerti ini ya sub-bub ini bang rudy ya gak mengerti kali lah oke langsung saja bang rudy bisa jelaskan flow kegiatan ekspor barang bang rudy ya memang kita ini podcastnya ada lucu-lucunya juga nih ya tapi kita akan ingin merbagi ya sharing kepada teman-teman semua di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia orang-orang Indonesia yang mungkin bekerja di luar negeri bisa bekerja sama dengan kita ataupun belajar di luar negeri bisa chatting ke kita supaya bisa bekerja sama mengirimkan barang-barang Indonesia ke luar negeri ke tempat bapak ibu kerja di sana benar-benar bang rudy ya nah kita kemarin sudah berbicara mengenai motivasi ekspor bahwa ekspor itu bisa dilakukan siapa saja dan ekspor itu sama saja dengan seperti kita mengirim barang lokal begitu bang headat kemudian kemarin juga kita sudah ada podcast mengenai menghitung harga ekspor nah kalau ada pertanyaan silahkan saja di channel ini langsung dibuat di kolom komennya komennya nanti insya Allah kita akan balas bersama nah pada part 3 ini kita agak serius ini ya jangan ngantuk ya yang pertama kita akan membahas flow ekspor ya flow ekspor itu alur ekspor nah kita akan bahas bagaimana ekspor ini berjalan dari awal sampai dengan pembayaran begitu kira-kira itu yang akan kita bahas di flow ekspor ini ya yang pertama tentu harus ada eksportir sama importir harus ada penjual sama dengan pembeli kalau bahasa inggrisnya seller sama buyer itu sama-sama aja sebenarnya itu memang perdagangan trade itu artinya jual beli ya jual beli ataupun pertukaran barang antara buyer antara seller dan buyer itu sama aja sama dengan ekspor juga perdagangan juga sebenarnya jadi yang pertama yang pasti ada barang ya kan ada eksportir ya barang ada jadi ada eksportir sepertamanya ada eksportir ya kan kemudian ada importir yang kalau kita bisa lihat ya disini ada nomor satu ya itu ada eksportir ada importir nah disini ada bank bank itu maksudnya adalah ya mungkin kita transfer uangnya kan harus ada bank kalau bagaimana cara membayarnya kalau tidak ada banknya ada eksportir ada bank nah yang pertama sebagai kita penjual ataupun eksportir kita akan komunikasi dengan importir kan kita akan komunikasi komunikasi dengan importir apa setelah kita komunikasikan misalnya kita jual manggis nih ya kan manggis atau mangga lah kita buat contoh mangga kita sudah punya produknya lalu kita tawarkan sama importirnya nah kan sudah deal mungkin sudah deal harganya nah kita akan minta yang pertama kali consignee name consignee name nya bang Aydir kita minta ke importirnya pak minta consignee nya nah kenapa consignee itu maksudnya consignee itu adalah penerima perusahaan penerima disana jadi kan kayak tadi kita ngirim barang lokal itu kan kita sudah jual barang kita di facebook kita contohnya kan kemarin begitu jual di facebook kayung kita jual ke facebook nah kita tanya penerimanya disana siapa namanya kemudian alamatnya dimana emailnya dimana teleponnya dimana karena akan dicantumkan nanti di BL sebenarnya di di lokal pun ada surat seperti itu juga apa namanya itu resi ya di resi kalau kita ngirim kan resi ya pak moderator ya ya resi ada jadi di di ekspor juga begitu harus jelas consignee nya penerimanya siapa gitu itu kan ada consignee ya kan consignee nanti kan setelah consignee ada nanti kita akan produs barangnya kita produksi barangnya ini pertama ada bank ada importer lalu kita minta consignee name nya ya kan nah nanti setelah diberikan consignee name nya lalu apa yang kita lakukan ya yang kita lakukan adalah siapkan barangnya ya benar siapkan barangnya nah setelah disiapkan barangnya tentunya kita sudah tahu spesifikasi barangnya ya kan sudah setuju antara buyer dengan seller ya kan buyer nya speknya seperti ini nanti sudah disetujui oleh kita berdua harus setuju mungkin sudah ditentukan dalam memo atau kontrak gitu nah kita sudah setuju nanti kita sudah siapkan barangnya produce atau eksportir menyiapkan barangnya lalu kita lalu akan kita buat invoice dengan packing list invoice packing list consignee itu kenapa perlu consignee karena nanti dicantumkan di invoice itu akan dicantumkan consignee name nya consignee name nya siapa di bulan cp abc penerimanya di hongkong akan ditampilkan di packing list dan invoice nah lalu bagaimana kita setelah itu kan kita kan harus mesan kontainer harus mesan kapal jadwal kapal dan sebagainya kalau jadwal kapal bisa kita lihat ya tergantung kapal apa yang kita kontainer apa yang kita gunakan contohnya APL nanti kita akan bahas ini ada video tutorial mencari schedule kapal jadwal kapal APL misalnya nanti itu ada video tersendiri nanti teman-teman semua ingatkan ya kalau saya lupa di kolom komen diingatkan aja untuk dibuat tutorial mencari schedule kapal mungkin dari pelawan ke jepang ataupun dari dari Jakarta Tanjung Priuk atau dari Surabaya ke Jepang dan sebagainya bisa kita lihat nah setelah kita lihat jadwal itu Bang Haidil lalu kita pesan kontainernya bagaimana cara pesan kontainer caranya dengan nomor tiga ini Bang Haidil kalau dia deploy itu nomor tiga ya ada namanya apa apa namanya SE shipping introduction itu kalau sebelum kita deal-deal apa menyiapkan barang semuanya selesai kan tadi kita udah ancang-ancang barangnya udah kita akan siapkan kita buat packing list ya kan mengedit bagaimana packagingnya mungkin dalam satu box itu 10 kilogram kalau kirim 10 ton berarti ya 10 ton bagi 10 kilogram berapa box lah itu lah itu udah tercantum di packing list dan harganya kalau packing list itu nanti kita bahas ya di packing list itu tidak mencantum harga tapi di commercial invoice itu ada harganya seperti itu SE tadi SE tadi itu shipping introduction jadi perusahaan kita eksportir ataupun penjual memberikan surat dengan surat kita misalnya CP kita CP nakros kita minta kepada APL misalnya membuat shipping interaction itu lalu kita buat detailnya barangnya semua berapa banyak 40 bit kita minta dan sebagainya lalu itu container kita nanti kita dikasih DO jadi kita bisa ambil container setelah setuju mereka dengan shipping interaction kita itu nomor tiganya nanti shipping company akan kasih DO ke kita untuk ambil container ambil container ya tentunya kan barang kita sudah kita siapkan barang kita sudah siapkan tadi sudah sesuai dengan tentunya sesuai dengan invoice sama packing list jangan pula berbeda nah setelah kita siapkan barang tentunya container kita ambil dari gudang ke gudang kita untuk dimuat dimuat nah disinilah nanti yang mengerjakan itu banyak pekerjaannya yang mengerjakan itu ada provider atau MKL mereka yang melakukan biasanya yang bantu kita untuk ambil containernya terus trackingnya banyak yang dibantu sebenarnya oleh MKL ini kita jadi intinya di nomor 4 ini nomor 4 setelah SI nomor 4 itu itu kan akan diambil apa nya containernya ada lift on lift on itu maksudnya lift on itu ambil container lift on lift off diambil yang pakai mahan itu baru dimasukkan ke truck jadi kalau kita bisa suatu saat bisa kita lihat nanti ini apa juga ini videonya bisa juga kita lihat cara menarik container ini bisa jadi konten juga ini dari pelabuhan nanti kita coba ke pelabuhan bukan dari gudang dari gudang masukkannya nanti biasanya pakai magnet itu magnet di gini tarik diturunkan masuk ke truck gitu Pak Moderator taruh ke ke bawah baru dimasukkan baru dibawalah kontener itu itu biasanya yang bantu kita itu MKL atau Perwater jadi setelah itu tentu masuk ke gudang kita gudang kita kita muat stopping stopping produknya sampai dengan selesai kemudian singkat cerita ini kan sudah flow nomor 4 tadi kita ceritanya flow nomor 5 maka shipping company ini kan sudah selesai ini tadi kan sorry tadi kan sudah stopping sudah kita closing tutup kontenernya ada sealnya itu Bang Heider di belakang itu jadi di BL itu nanti ada nomor sealnya ada nomor container ada nomor seal ini tidak boleh salah kalau ini sempat salah lama ceritanya lama nanti ada kalau kita pakai pembayaran LC ada denda tapi kalau pembayarannya kita cash-cash atau titi aja tidak terlalu masalah cuman makin lama uangnya harusnya dapat seminggu jadi bisa sebulan karena memperbaiki dokumen makanya untuk nomor container sama seal number nomor sealnya itu yang di belakang itu seperti gemboknya gemboknya itu itu harus sesuai nomornya kalau nomornya 1234A misalnya harus 1234A jangan 1234 itu bermasalah walaupun satu buruk buruk seperti itu jadi di close lalu dari gudang kita kalau kontainer ada dua ada dry ada yang river ada yang kering ada yang bersuhu ya yang basah basah ataupun berpendingin maka kalau river itu biasanya ada gensetnya kita harus pastikan genset itu hidup dan suhunya tetap terjaga sampai ke pelabuhan nah di pelabuhan sampai ke pelabuhan dimasukkanlah ke kapal nah kalau di belawan ini kan cerita belawan ya kita ini biasanya kapalnya itu kapal kecil sorry saya ambil minum dulu capek juga ya di belawan itu kan kapal kecil jadi mother visual mother visual itu kapal besar lama iya namanya mother mother ibunya katanya belawan itu gak bisa kapal yang besar masuk jadi sehingga biasanya kapal-kapal besar itu kalau gak di Tanjung Pelabas Malaysia kebanyakannya di Singapura jadi kapal-kapal kecil bawa lah kontainer-kontainer kita itu dikumpul dalam satu kapal dibawa lah dia ke Singapura Singapura menunggulah kapal yang bosarnya itu jadi katanya lucu juga ya gak bisa kapal besar begitu luasnya laut Indonesia kan gitu kita gak tau lah itu politik atau enggak misalnya kita bahas lah tapi kita itu jadi kapal itu sudah masuk kapal kecil dibawa lah eh sorry kontainer itu sudah masuk kapal kecil dibawa lah kontainer itu melalui kapal ini ke Mother Fisul misalnya kalau APL kapalnya APL yang besar di Singapura di Singapura itu nah setelah dimasukkan di sana ya tinggal menunggu jadwalnya berangkatnya kapan ETA-nya eh apanya ETD-nya Departurnya berangkatnya dari Singapura ke ETA-nya negara tujuan arrive-nya itu tinggal jadwal aja biasanya jadwalnya sesuai apalagi APL-nya bukan Endos nih ya iya jadi seperti itu setelah masuk ke kapal biasanya kapal itu jalan dari Belawan itu kita dikasih BL iya BL BL itu apa Bang Rudi Bill of Lading Bill of Lading Bill of Lading kalau laut BL namanya kalau udara namanya AWE Bill AWE Bill kalau pakai tiki-tiki yang tepat biasanya ada AWE Bill AWE Bill kalau di HL juga pakai AWE Bill kenapa? karena dari udara air air itu dari udara pakai jadi itu saya dapat itu siapa yang pegang BL itu dia yang punya barang itu teorinya nanti dokumen-dokumen yang lain mungkin COO ya bisa kita urus sendiri bayar PEB dan bagian sebelum ini semua harus bayar PEB juga disini bayar PEB nomor 5 kita ada cerita nomor 5 ya udah keluar BL cerita nomor 6 nomor 7 dokumen ini kalau flow yang ada disini itu kalau dokumennya ada apa namanya pembayaran dokumen against payment melalui bank jadi nanti kita belajar di mekanisme pembayaran itu mekanisme pembayaran jadi kalau kita kan biasanya kan kita yang ngirim sendiri dokumennya kalau pembayaran PT transport tapi ada juga yang dokumen itu kita sampaikan ke bank bank yang akan sampaikan ke banknya mereka disana di import makanya yang alur cerita yang kita sampaikan disini itu pembayarannya pakai LC LC letter of credit nanti kita bahas agak pening gak? enggak pemirsa ini ini karena pembayarannya pakai LC karena pembayarannya pakai LC kita ceritanya disini letter of credit nah importir sudah buka akun LC disana di banknya mereka di Hongkong kita baik kita mandiri misalnya eksportir akan kasih dokumen itu ke bank mandiri iya bank mandiri bank mandiri akan kirim dokumen itu ke bank importir bank ABC tadi bank ABC di Hongkong nah setelah diperiksa sama importir bukan importir sama banknya importir disana bank ABC sesuai dengan kontrak dokumennya sesuai semua tidak ada permasalahan tidak ada diskrepensi diskrepensi itu artinya perbedaan kayak tadi nomor kontainernya 1234A ternyata dibuat di dokumennya 1234 tanpa A itu bermasalah itu namanya diskrepensi diskrepensi itu artinya berbeda dokumennya biasanya itu akan dikonform ditelepon sama bank bank to bank ini soalnya diperiksa ini detail kali kalau LC ini jadi LC itu akan diperiksa secara kayak email-email juga orang itu periksa oh itu salah itu ada kurang-anya gitu kan kurang-anya macam mana ini ada perbedaan ini dikonform dikonform terus ya biasanya bayar sekitar 200 ribu 20 dolar 20 dolar kalau ada perbedaan kan uang juga itu bukan kertas jadi jadi setelah tidak ada diskrepensi bank is deal with dokumen bank itu hanya melihat dokumen tidak melihat barang ini karena cerita-cerita ini flow export melalui SC kalau melalui pembayaran yang lain beda lagi jadi kalau bank itu lihat dokumennya lengkap barang tidak barang belum sampai sudah dibayar full itu enaknya pakai LC LC itu adalah jaminan pembayaran barang jadi kata guru-guru kita ini kalau kita kirim sayur dalamnya kodo dokumennya lengkap bank bayar bank bayar tapi kan tidak mungkin karena secara teorinya kan begitu kalau pembayaran dengan LC itu bank is deal with dokumen artinya bank hanya lihat dokumen tapi kan tidak mungkin kita sekali jualan kita kirim kodok pula harusnya sayur kan gitu kayak gitu miran kali ya miran kali ini jadi kira-kira begitu lah flow explore tadi tadi kemarin-kemarin kita ada menyebutkan MKL tadi Bang Haider sudah apa kepanjangan tadi Bang Haider ekspedisi muatan kapal laut maksudnya kalau MKU Bang Haider ekspedisi muatan kapal terbang udara ya aduh ini ada sikatan-sikatan yang Pak Mirsa juga jarang dengar ya mungkin dengan channel ini bisa memberikan informasi baru kita sering berhubungan dengan yang namanya makhluk MKL sama MKU ini BGK forwarding saya pun agak pusing-pusing juga nih hampir sama semua soalnya ada bilang forwarding company ada MKL ada MKU nah seperti itu mereka lah yang mengambil biasanya itu kan mengambil container di depo namanya depo kalau gudang depo depo container mengantarkan ke kita ceritakan di pelota itu mengantarkan ke ke gudang kita mengambil mengantarkan pelabuhan mengurus custom clearance kepabianan biasanya mereka karena kalau kita eksportir memang kita ada izin eksport tapi gak semua bisa kita urus kayak clearance pajak dan sebagainya karena itu harus ada perusahaan yang certified maksudnya ada sertifikasinya untuk bisa mengurus pajak tersebut mengurus pembuatan COO input data ekspor dan sebagainya nah kita sudah cerita mengenai MKL MKU yang membantu kita dalam ekspor tadi kita dah cerita flow-nya sekarang kita akan cerita mengenai lebih dalam lagi dokumen ekspor tadi sudah singgung sedikit tadi mengenai dokumen-dokumen ekspor boleh minum Bang Edir boleh-boleh silahkan mana Bang Edir kira-kira ada masuklah sedikit ya ya pemirsa mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan informasi baru untuk pemirsa teman-teman KPX Indonesia untuk kalian manteman semua pemirsa TV ekspor Indonesia jika ingin bertanya ataupun kurang mengerti dari apa yang kami sampaikan boleh dikirim pertanyaan melalui komen-komentar di kolom komentar ya kami tunggu ya sampai live ini berakhir ya ataupun setelah live pun gak apa-apa nanti kita bisa buat sesi jawab apa yang di komen-komen selama ini kan kita mungkin banyak kesibukan mohon maaf lah ya ini gak berbayar soalnya just kidding just kidding main-main aja teman-teman semuanya pantau terus ya jangan lupa aktifkan loncengnya gitu supaya bisa terus menerima notifikasi dari konten-konten yang kita berikan begitu ya Pak Admin ya oke lanjut ya Bang Lanjut Bang Rudi ya kita sekarang tadi sudah menyinggung menyinggung bukan membuat sakit hati orang ya ya beda-beda berbeda berapusiran Bang Rudi ya menyinggung mengenai dokumen ekspor ya apa dokumen ekspor yang utama itu pasti ada pasti ada di setiap pengiriman minimal ya baik dari pengiriman kita dari laut dari udara kalau dari darat saya belum ada pengalaman kalau untuk ekspor kalau mungkin Malaysia Singapura gampang langsung nyambung bisa dari Johor itu dokumennya seperti apa saya pun kurang tahu yang pengalaman kita kan pengiriman dari udara dan laut nah dokumen utamanya itu yang pasti yang saya ceritakan tadi ada namanya commercial invoice siapa yang buat itu yang buat kita eksportir kedua apa packing list siapa yang buat eksportir juga mungkin orang lainnya kan itu lucu lah apa beda commercial invoice sama packing list nanti kita lihat contohnya jadi bedanya adalah kalau commercial invoice itu ada harganya ada harganya harga per bagnya atau per kotaknya total harganya total misalnya satu konten 25 ton harganya berapa itu nanti ada total tapi kalau di packing list itu hanya jumlah barangnya berapa potak dia itu lebih kalau kalau meriksa nanti dia biasanya pakai packing list ini kan jumlah potaknya ketahuan di packing list jadi kalau orang di sana itu meriksa barang kita sesuai dengan packing list berarti packing list ini gambarannya deskripsi produk deskripsi produk berapa muatannya nama produk deskripsi produk secara detail 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 tanpa harga tanpa harga untuk packing list kemudian kalau di commercial invoice ini deskripsi produk dan harga tapi di sana itu pasti ada nama consignee kemudian pengirimnya siapa shipper shipper kita kita shipper tadi di SI itu ada shipper ada consignee kita tambah ya tadi saya kan cerita ketika kita minta kontainer KPL misalnya harus ada surat namanya shipping interaction shipping interaction itu ada shipper shipper itu adalah pengirim pengirim itulah kita exportirnya kemudian ada consignee kayak tadi itu jadi di di commercial invoice ada juga informasi itu makanya jangan sampai salah kalau bisa di copy copy aja itu kan gitu kalau ketika kita buat dokumen jangan sampai salah karena kalau salah berabe bisa lama dokumennya begini contohnya sayur mungkin sudah pengirimannya dua minggu karena dokumen itu bisa jadi sebulan jadinya siapnya sayur busuk risiko tinggi makanya jangan sampai salah berkali-kali ya jadi baca dokumen itu jangan sampai ada salah iya bang iya benar-benar berarti kalau dokumen satu huruf saya tidak bisa salah berarti pengetahuan itu tidak bisa ditarik bang Rudia tidak bisa diambil bang Rudia tidak bisa diambil dan butuh waktu bisa jadi nanti barang kita rusakkan gitu karena menunggu kan itu bahaya jadinya itu pemirsa tambahan yang sangat bermanfaat pemirsa ya jadi kalau untuk mengurus dokumen ekspor harus benar-benar diperiksa betul-betul jangan sampai ada satu huruf pun yang salah karena itu bisa membuat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi bang Rudia ya jangan sampai terjadi lanjut bang Rudia ya tadi kan itu dokumen utamanya yang ketiga dokumen utama itu adalah BL apa kepanjangan BL Bill of Lady yang dibuat oleh shipping company kayak APL kalau sekarang dulu ada yang jadi one kalau gak salah sekarang kalau itu dokumen yang utama dokumen yang utama ya kalau ya sama aja tadi kak RW Bill itu kan BL juga cuma RW Bill itu dari udara sama aja kemudian dokumen-dokumen tambahan apa ya certificate of origin COO kalau kita ke gemendak ke perdagangan atur perdagangan jadi itu pun jika diminta namanya dokumen tambahan kalau Singapura kita gak pakai kalau kita ngirim Singapura pakai COO ya hanya dokumen utama aja karena dekatnya kita itu iya negara ASEAN itu makanya karena ada kerjasama itu kayak kita cerita kemarin itu ASEAN Economic Community itu salah satunya adalah kemudahan-kemudahan dokumen yang kedua dokumen tambahan apalagi contohnya certificate of analysis jadi kadang-kadang buyer minta kan di analisis apa kita kalau kopi itu kalau kopi ya kan bagaimana kita bilang kadar airnya 3% oh kita bilang lah dari perusahaan kita kadar airnya 3% tiba-tiba di sana diperiksa oleh orang itu kadar airnya 4% atau 10% kan berantem bisa gak dipayar makanya harus ada mediator atau memediasi yang bisa membantu kita perusahaan yang sama-sama kita yakini meriksa barang kita itu 3% contohnya Sukopindo Sukopindo bisa mengeluarkan certificate of analysis dari produk kita dia menjamin 3% jadi kita gak berantem lagi ada perusahaan yang memediasi kita yang dipercayai sama-sama kita percayai kalau bisa kita minta sama bayarnya mau pakai apa pak kita analisisnya maka dikeluarkan nanti dari sertifikasi itu dari Sukopindo nah itu salah satu teknik bagaimana supaya memudahkan komunikasi kita dengan bayar jangan oh taku 3% taku 10% mana bisa makanya sertifikat analisis nah ada dokumen tambahan yang lainnya certificate of fitosanitary fitosanitary ya ini sering kalau kalau untuk kita sayur buah nah ada namanya certificate of fumigation dipumigasi di asap barang itu barang itu di asap supaya kuman-kumannya hilang tapi biasanya merusak itu kalau bisa jangan ambil seperti inilah mungkin kalau bahan-makanan jangan lah kalau bisa tapi kalau misalnya itu kayaknya kalau lidi mesti mesti tapi tidak dimakan ada makan lidi tidak ada kalau ada biar kita jual bisa jadi mie lidi jadi kalau sertifikat fumigation itu kalau bisa jangan sampai ke makanan itu fungsinya kan di fumigation itu untuk menghilangkan keman-keman kalau kena makanan kasihan juga ya begitu dan lain-lain Bang Heidir bukan dan lupa lagi dan lain-lain maksudnya banyak sertifikat lain sesuai dengan permintaan bayar pokoknya sesuai dengan permintaan bayar kemudian ada fito sanitari ini adalah perusahaan atau dinas yang mengaturnya pemerintah jadi kalau perusahaan tidak diakui kita bisa aja baik-baik mana percaya orang kan gitu nah seperti itu nah apa sih dokumen sebelum ekspor kan kita cerita tadi kan ada SI sebelum ekspor itu harus kita kasih SI ke shipping company SI itu shipping interaction dari exported ke shipping line jelas ya kita buat surat ke shipping line ke APL bahwa kita butuh container mengirimnya konsen ini ke negara hongkong PT ABC tadi seperti itu tapi kan mereka akan kasih container kita ambil di depo tadi nah sebelum ekspor juga harus bayar PEB kita harus bayar pajak jangan tidak bayar pajak tidak bisa nanti mengiris PEB pemberitahuan ekspor barang dari ekspor seperti itu tadi kita sudah jelaskan komersial invoice disini lebih detail lagi komersial invoice itu merupakan dokumen yang membuat rincian barang berikut harganya kan jelas kondisi harga seperti disini dijelaskan kalau mau tahu FOB ada materinya di apa di apa namanya di channel kita ini ada materi cara menghitung harga ekspor nanti disana dijelaskan ada FOB CFR ada CIF dan sebagainya tadi kan saya ulang-ulang lagi karena jangan lupa nama dan alamat pembeli itu nangkot nama konsen ini harus jelas jangan kita udah di deal-deal barang konsen ini gak ada mungkin kemana ini kita di kedekop itu persyaratan itu sesuai dengan jadi kitab sucinya ekspor itu Bang Haidir kitab suci kitab sucinya ekspor itu UCP 600 jadi kalau mau detail mengenai ekspor pembayaran ekspor itu ada di UCP 600 itu kayak panduan manual book UCP 600 UCP 600 ya pemirsa harus setet ini pemirsa UCP 600 keren kan UCP 600 pasal 16 mantap banget pasal 16 jadi sesuai dengan kitab sucinya ekspor itu kitab sucinya LC itu harus dibuat beneficiary penjual penjual itu konsaini itu 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 juga ada yang dibilang konsaini eh sorry dibuat beneficiary penjual dibuat oleh beneficiary penjual dan jual di aplikas itu itu juga uraian barang harus sesuai dengan LC kontrak pokoknya apa yang kita buat di commercial invoice itu itu sesuai dengan tersetujuan jual di kontrak kita kan deal deal juga sebelumnya berapa packingnya gimana nah itu sesuai jangan gak sesuai makanya sebelum dokumen itu selesai dropnya itu kita kasih sama buyer nya apakah sudah dia setuju jangan kita main sendiri emang kita yang terima sendiri enggak kan agak like like sikit jadi ini contohnya ada kita lihat di layar ada contohnya commercial invoice commercial invoice ada contohnya invoice berfaktur itu kan itu contoh ada setnya ada harga satuannya seperti itu ini tapi ini untuk lokal ini kurang mantap juga nah ini yang untuk yang ekspor yang untuk ekspor bisa dilihat di layar ya itu yang untuk ekspor ada seller ada buyer ada consignee seperti itu nah packing list adalah dokumen yang dibuat oleh eksportir yang membuat data-data mengenai kemasan barang seperti jenis kemasan ukuran dan jumlah kemasan hampir sama dengan invoice membuat nama dan alamat pembelian ditandatangani hanya saja harga tidak ditunjukkan seperti yang kita sampaikan tadi seperti ini packing list itu kita tampilkan ada buyer-nya biasanya juga ini tidak lengkap kita nanti kasih yang lengkap nanti nanti disana ada informasi kontainer juga sealnya hampir semua di dokumen itu ada kontainer number ada seal number dan itu jangan pernah salah kalau bisa BL kita ulas lagi BL adalah dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran yang menyangkut barang tersebut dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan BL adalah dokumen yang sangat penting dalam transaksi ekspor dan impor karena BL bukti sudah dikirim barang sama kan kalau kita ngirim mana resinya kalau tidak dipotong juga kita kirim barang kita kirim barang kan ada resinya itu pembelinya itu disana sebenarnya harus pakai resin ngambil itu kalau kita kan dokumennya kita kirim dokumen itu kan ada BL disana maka mereka ngambil barang itu pakai resin atau BL sama dengan pengiriman lokal tapi karena sedikit mungkin pengiriman lokal hanya anak KTP nomor RUI bil nomor resinya berapa nah BL itu berfungsi yang makanya BL ini jangan dikasih ke orang tanda bukti penerimaan barang tanda kepemilikan barang surat perjanjian pengangkutan jadi siapa yang punya BL dia yang punya barang makanya jangan barang di dokumen ya nah ini contohnya ada contoh BL disini lengkap di bawah ada ada nomor kontenernya ini lengkap ada nomor seal seperti itu oke ya untuk di dokumen sudah lengkap ya sudah sudah lengkap lah kalau ada pertanyaan ya kalau pertanyaan mengenai dokumentasi atau dokumen ekspor silahkan di komen ya jangan lupa subscribe ya kalau enggak jadilah jadi setelah kita cerita nih ya kan pengiriman barang kita akan cerita apa problem kita kirim barang kirim barang ke luar negeri goods when we when will the goods be delivered to the buyer problemnya itu kan kapan barang itu akan di deliver dikirim ke buyer nah itu mungkin sudah kita lewati kemudian ada problem selanjutnya when will payment be effective to the seller kapan itu dibayar barang itu sudah dikirim kapan bayarnya ini masalah juga ini aku kirim barang nanti sudah dibayar bagaimana makanya disitu timbullah kesepakatan mekanisme pembayaran selanjutnya dia kita lihat di layar ada mekanisme pembayaran bagaimana mekanisme pembayaran ekspor ini sangat penting jangan di skip-skip ditonton sampai habis bro minum bro habis juga ini ditonton sampai habis bro ini sangat penting jangan kita kirim barang tapi duitnya tak ada ngapain bisnis kalau gak ada uangnya kita harus mungkin kita akan bicara ini khusus ya karena kamera pun sudah mau mati ditunggu di part 4 part 4 mekanisme pembayaran ekspor ini akan kita bahas secara detail karena ini banyak bisa satu hari bahasnya ini tapi kita singkat menjadi satu jam saja mungkin itu saja yang kita sampaikan dulu pada sesi part 3 bincang-bincang mengenai ekspor kalau ada pertanyaan silahkan ya saya kembalikan ke moderasa ya mungkin part podcast kita hari ini konten kita hari ini cukup sampai sini kemungkinan karena dikarenakan arat kita yang tidak memadai mungkin informasinya yang kami berikan sangat bermanfaat kali hari ini kita sudah memberikan materi tentang flow alur kegiatan ekspor barang kemudian kita sudah sampaikan juga dokumen sangat detail kemudian sudah disampaikan juga tadi sekilas sekilas pembayaran ekspor mungkin belum sampai selesai kita akan lanjutkan lagi di part 4 selanjutnya mudah-mudahan apa yang kami di part 4 mungkin kita akan membahas mekanisme pembayaran ya benar mungkin apa yang kami sampaikan bermanfaat semoga bermanfaat kepada manteman semuanya pemirsa TV ekspor Indonesia kami cukupkan sampai disini saya sudahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam TV ekspor Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati